Di vlog ini, saya akan menjelaskan mengenai perbandingan pemerintahan di negara Moldova dan Indonesia. Sebelum itu, mari kita bahas sedikit mengenai negara Moldova. Moldova adalah sebuah negara yang terletak di benua Eropa, tepatnya di benua Eropa bagian timur. Negara yang secara astronomis terletak di antara 45 derajat sampai 49 lintang utara dan 26 derajat sampai 30 derajat bujur timur. Negara ini terletak di antara negara Rumania dan Ukraina. Moldova merupakan salah satu di dunia yang tidak memiliki laut atau biasa disebut dengan negara terkurung daratan. Ibu kota Moldova adalah kota Cisnau. Bagaimana sih sistem pemerintahan negara Moldova? Nah, mari kita bahas. Sistem pemerintahan yang dianut oleh negara Moldova adalah sistem pemerintahan Republik Parlamentar, yaitu Sistem pemerintahan yang kepala negaranya adalah presiden. Yang dipilih langsung untuk masa jabatan selama 4 tahun, dan dapat dipilih kembali dan menjabat hingga 2 periode. Sedangkan, kepala pemerintahnya adalah perdana menteri yang ditunjuk oleh presiden setelah berkonsultasi dengan parlamen. Parlamen Moldova terdiri dari 101 kursi yang anggotanya dipilih setiap 4 tahun sekali. Tidak sama halnya dengan di Indonesia. Sistem pemerintahan yang dianut oleh negara Indonesia adalah sistem presidensial, di mana sistem presidensial adalah sistem negara yang dipimpin oleh presiden. Presiden atau kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dan wakilnya dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Dan dalam menjalankan pemerintahan, presiden dibantu oleh para menteri-menterinya yang bermasa jabatan berlangsung selama 5 tahun, dan dapat menjabat kembali untuk 2 periode dengan cara pemilihan umum. Ada pun kebiasaan atau kebudayaan di negara Moldova yang cukup unik, di mana di negara Moldova, sapi besar merupakan hewan nasional atau auroch. Dan hidangan nasional di negara Moldova adalah bubur, yang terbuat dari tepung jagung kuning yang biasanya disajikan sebagai pendamping rebusan dan hidangan daging. Dan biasanya dihiasi keju kotek, kelim asam, atau kulit babi. Ya, kalau di Indonesia yang paling menonjol itu nasi tumpeng, dengan ciri khas nasi berwarna kuning. Kemudian dalam bidang perekonomian, Moldova yang hanya memiliki sedikit sumber daya energi, hampir semua pasokan energinya dari Rusia dan Ukraina. Moldova merupakan salah satu negara termiskin di benua Eropa. Ekonominya sangat tergantung pada sektor pertanian seperti buah-buahan, sayuran, anggur, gandum, dan tembakau. Sekitar 15% dari PDB Moldova berasal dari uang kiriman dari warga negaranya yang bekerja di Rusia, Israel, dan negara Eropa lainnya. Pendapatan domestik bruto atau PDB Moldova sebesar 23,72 miliar USD, dengan pendapatan per kapita sebesar 6,7 USD. Pertumbuhan ekonomi Moldova adalah 45%, sedangkan perekonomian di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai bidang. Biasanya bidang-bidang tersebut berdasarkan letak geografi seperti sektor pertanian, perternakan, pertambangan, penggalian, industri pengolahan, perdagangan, dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir, apa sih faktor penyebab negara Moldova disebut sebagai salah satu negara termiskin di dunia? Penyebabnya adalah banyak tenaga kerja khusus bermigrasi ke luar negeri, karena rendahnya peluang bagi lulusan pasca sekolah menengah di sektor-sektor selain pertanian. Banyak yang mencari pekerjaan di luar negeri, meskipun banyak yang mengirim remitansi ke rumah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa remitansi internasional hanya berkonstribusi sedikit terhadap pembangunan ekonomi dan hanya mengurangi kemiskinan ekstrim dan membantu meningkatkan standar hidup bagi rumah tangga penerima remitansi dalam jangka pendek dan menengah. Ada pun faktor lain, antaranya, 1. kurangnya industrialisasi skala besar, 2. penduduk yang terlalu banyak di pedesaan menyebabkan rendahnya posisi tawar tenaga kerja, 3. keruntuhan ekonomi selama transisi ekonomi pasar, 4. hambatan perdagangan dengan tetangga Ukraina, 5. bagian besar dari sektor pertanian dalam PDB. Sedangkan di Indonesia, penyebab terjadi kemiskinan dipengaruhi oleh 3 faktor utama. 1. Tingkat pendidikan yang masih rendah Masyarakat yang tinggal di polos daerah, misalnya, memiliki akses terbatas untuk menjangkau fasilitas pendidikan lanjutan, terutama perguruan tinggi, sebagai dampaknya mereka tidak mendapatkan pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengusahakan pekerjaan. Tetapi, masyarakat perkotaan yang telah disuguhi akses pendidikan, yang lebih mudah pun terkadang masih terkendala biaya pendidikan yang mahal. Rendahnya tingkat pendidikan merupakan faktor utama masalah kemiskinan di Indonesia. Kedua, ketidakpedulian terhadap keadaan sosial di sekitar. Kurangnya kepedulian sesama terhadap keadaan sosial, sebagian masyarakat yang masih jauh dari kategori bercukupan, apalagi sejahtera. Ketiga, lapangan kerja yang kurang memadai. Tidak tersedia lapangan kerja yang memadai, terutama bagi sumber daya manusia yang tidak memiliki cukup keterampilan. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton!